Sikumbang Merah penghisap kembang jilid 29 Asmaraman SKH Oping HOO Ada satu hal lain yang kiranya patut kalian ketahui, yaitu bahwa Tenggun ketika masih perwira pengawal istana, seringkali membual bahwa dia adalah keturunan Sikumbang Merah Ah seruan itu keluar dari tiga mulut pendengarnya, hampir berbareng Nama Ang Hang Chu, Sikumbang Merah, bukan nama asing bagi mereka, baharan nama yang tak pernah mereka lupakan Bagi Ciasan suami istri nama itu amat dibenci karena Ang Hang Chu itulah yang pernah memperkosa putri mereka Dan bagi Kui Hong, ia pun sudah terlalu sering mendengar nama itu, bahkan pernah ia bertemu dengan Ang Hang Chu yang menyamar menjadi Han Lo Jin Dan Han Lo Jin ini pun malah membantu para pendekar dalam membasmi gerombolan Kulana Lebih dari itu malah, Han Lo Jin ini sebagai penyamaran Ang Hang Chu diakui oleh Hei Hei sebagai ayah kandungnya Dan sekarang, Tenggun itu mengaku sebagai keturunannya, berarti bahwa Tenggun adalah seayah dengan Hei Hei Tentu saja hal itu mengejutkan hati mereka bertiga yang mendengar keterangan Menteri Changgul Cheng Kalau begitu, sangat boleh jadi orang yang membebaskan Tenggun itu adalah si kumbang merah kata Kui Hong Pembesar itu mengangguk-angguk Boleh jadi, akan tetapi siapa tahu Sebelum kami dapat menangkap Tenggun yang menjadi buronan, kami tidak akan dapat mengetahui siapa yang membebaskannya Akan tetapi, yang akan kubicarakan ini adalah soal lain Mengenai Tenggun, biarlah tak perlu kita pikirkan karena dia telah menjadi pelarian dan buruan pemerintah Ada hal lain yang memusingkan akan tetapi juga bagiku mengkhawatirkan, yaitu mengenai Tenggun An Orang yang menangkap Tenggun dan selir Seri Baginda itu, Tai Jin tanya Chia Sang Ada apa dengan dia tanya Kui Hong? Tenggun Ang telah berjasa dengan menangkap selir dan Tenggun, dan Seri Baginda tentu saja tidak melupakan jasanya Dia diangkat menjadi seorang panglima yang memimpin seluruh pasukan pengawal istanawah Tinggi benar kedudukan itu seru Chia San Hmm, apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi komandan seluruh pasukan pengawal istana Tan Siengwi ikut pula bertanya Biarpun ia tidak banyak cakap, namun Nyonya ini juga amat tertarik dan mencurahkan perhatian Karena yang dibicarakan itu amat penting dan tadi menyangkut pula nama Ang Hang Chu Tentu saja dia tidak diterima begitu saja Dia telah diuji oleh Seri Baginda dan diadu melawan perwira Choa, raksasa yang amat kuat dan liai, jagoan di antara para perwira pengawal Dan dia menang Agaknya memang Tenggun An itu lihai sekali ilmu silatnya, dan memang pantas dia menjadi komandan pasukan pengawal Semenjak dia menjadi komandan pengawal, keamanan dan ketertiban di istana lebih terjamin Kalau begitu, apa yang menjadi persoalannya tanya Kui Hang heran Menteri Chang Kuceng menghela nafas panjang Sebetulnya urusan ini terlalu kecil untuk ditangani oleh seorang pejabat tinggi Bahkan dapat memalukan oleh karena itu Para pejabat tinggi di kota raja kalau mendengarnya, pura-pura tidak tahu saja Akan tetapi, biarpun aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, namun hatiku selalu gelisah akan keselamatan Seri Baginda Kaisar Dan semua disebabkan oleh desas-desus yang membocor dari istana bahwa kalau dulu terjadi aib karena penyelewengan seorang selir dengan perwira Tenggun Maka kini terjadi aib yang lebih besar lagi sebagai seorang gadis Kui Hang merasa rikuh dan malu untuk mendesak minta penjelasan mengenai penyelewengan dan aib seperti itu Walaupun hatinya tertarik sekali Ada terjadi penyelewengan apa lagi? Tai Jin Tan Siang Wi yang bertanya Hanya desas-desus bahwa kini terjadi lagi penyelewengan Bukan oleh seorang dua orang selir, bahkan semua selir terlibat Melakukan penyelewengan dengan seorang laki-laki Ah, bagaimana mungkin itu? Bukankah istana dijaga ketat oleh para pengawal luar dan dalam Bahkan masih banyak pula para taikam, laki-laki kebiri, yang berjaga di bagian putri seru ciasan Itulah sebabnya maka berita itu hanya merupakan desas-desus yang tidak ada buktinya Sehingga sukar sekali bagi kami untuk melakukan tindakan Bahkan para taikam sendiri tidak ada yang membenarkan adanya desas-desus itu Pernah hal itu disinggung secara halus kepada Hang Hou, Permaisuri Akan tetapi beliau marah-marah dan mengatakan bahwa selama ia berada di istana Hal kotor itu takkan mungkin terjadi Nah, kalau Permaisuri sendiri sudah mengatakan demikian Apa yang dapat kami lakukan Tai Jin? Kalau demikian halnya, maka mungkin desas-desus itu hanya kabar bohong saja Yang timbul karena pengaruh peristiwa yang lalu antara seorang selir dan tenggun itu Kurasa tidak sesederhana itu, Kui Hong Engkau tentu tahu bahwa kalau ada asap, walaupun sedikit Tentu ada apinya Kalau ada desas-desusnya, tentu ada kenyataannya Kui Hong mengerutkan alisnya Maaf, Tai Jin, akan tetapi saya tidak sependapat Bagaimana kalau desas-desus itu disiarkan dengan sengaja oleh seseorang Untuk menjatuhkan fitnah ku rasa tidak demikian karena desas-desus itu keluar mula-mula dari mulut seorang Tai Kam tua yang mati karena sakit Beberapa saat sebelum mati dia mengeluarkan ucapan itu, bahwa para selir tidak ada yang setia Semua melakukan penyelelengan dengan seorang pria, dan pria itu Kui Hong mendesak Itulah Te Hai Kam itu tidak sempat menceritakan siapa pria itu Andai kata dia menyebut namapun, siapa percaya Tanpa bukti, tidak mungkin kami bertindak Dan Tai Jin agaknya sudah mempunyai prasangka siapa pria itu Pembesar itu menghela nafas dan menggeleng kepala Aku tidak mau sembarangan menuduh Hanya menurut penyelidikanku, orang yang bernama Teng Bun An itu memang aneh Setelah dia menjadi seorang komandan pasukan pengawal Memang dia bersikap baik, sopan santun, tegas Dan bahkan dia memberi latihan silat yang baik kepada anggauta pasukannya Akan tetapi kalau kita menjenguk keadaan di rumah tinggalnya HMM mengapa, Tai Jin tanya chia san Dia tidak berkeluarga, akan tetapi di rumahnya penuh dengan wanita muda yang cantik Bahkan kumpulan wanita-wanita itu lebih banyak dan lebih cantik daripada para selir-selibaginda sendiri Dan menurut keterangan yang kuperoleh, Teng Bun An itu masih terus mengumpulkan wanita Sering mengganti yang lama, dan kabarnya dia memang seorang yang gila wanita HMM, tapi apa hubungannya hal itu dengan penyelewengan para selir tanya chia san Memang tidak ada kaitannya, hanya harus diingat bahwa yang berkuasa bagian keamanan di istana adalah Teng Bun An Dan mengingat bahwa dia adalah seorang yang gila wanita Berapa usianya, Tai Jin tiba-tiba Kui Hang bertanya Menurut pengakuannya, sudah 55 tahun, akan tetapi kelinatannya jauh lebih muda Ihaha Kui Hang berseru dan bangkit berdiri Dialah itu siapa, Kui Hang pembesar itu memandang kepadanya dengan tajam Ang Hang Cu, Ah Chia San dan istrinya berseru dan mereka pun bangkit berdiri Menteri Chang Kuceng tersenyum dan mengangkat kedua tangannya Harap kalian tenanglah dan silakan duduk kembali Kui Hang, Chia San dan Te An Xiangwi duduk kembali Pembesar itu mengangguk kepada Kui Hang dan berkata Dugaanku juga presis seperti dugaanmu Akan tetapi setelah ku teliti kembali Ternyata tidak ada alasan untuk menyangka bahwa Te Ang Bun An adalah si kumbang merah Atau yang dulu menyamar sebagai Han Lo Jin Biarpun usianya sebaya dan kesukaannya sama Akan tetapi ada hal yang belum Tai Jin ketahui Si kumbang merah itu juga si Teng kata Kui Hang Teringat bahwa Hei Hei adalah si Teng Yaitu nama selengkapnya Teng Hei Mendengar ini, sepasang mata pembesar itu terbelalak Ah, benarkah itu? Dan nama lengkapnya saya tidak tahu nama lengkapnya Tai Jin, akan tetapi jelas bahwa dia si Teng Hem, kalau begitu semakin mencurigakan Akan tetapi samanya nama keturunan bukan merupakan bukti yang sah Bisa saja orang lain memiliki si yang sama Aku sudah mengenal Han Lo Jin Tau akan ciri-cirinya Dan Te Ang Bun An ini sama sekali berbeda dengan Han Lo Jin Agaknya, Han Lo Jin lebih kurus dan lebih tinggi Juga Han Lo Jin memelihara kumis dan jenggot yang rapi Akan tetapi Teng Chiang Kun ini mukanya halus dan bersih tanpa jenggot ataupun kumis Juga sikapnya, gerak-gerik dan suaranya sangat berbeda Tai Jin, ada ilmu penyamaran yang akan dengan mudah mendatangkan perbedaan-perbedaan itu Tinggi orang dapat ditambah dengan ganjal dalam sepatu Gerak-gerik dan sikap dapat dibuat-buat Dan suara dapat diubah kalau mulut mengulung sesuatu Jenggot dan kumis dapat dicukur Benar, Kui Hong Akan tetapi andai kata benar bahwa Te Ang Bun An itu sikumbang merah atau Han Lo Jin Berarti Teng Gun itu adalah putranya Bagaimana mungkin dia menangkap dan mencelakai putranya sendiri Mereka tertegun dan termenung Akan tetapi hati mereka semua tertarik sekali Kemudian Kui Hong bertanya Tadi Paduka mengatakan bahwa saya dapat membantu Paduka Lalu bantuan apa yang dapat saya lakukan Tai Jin menurut suara hatiku Perubahan dalam istana itu Geger tentang penyelelengan para selir itu terjadi semenjak Teng Bun An menjadi komandan pasukan pengawal Oleh karena itu, menurut pendapatku Dia pasti terlibat Setidaknya dia mengetahui apa yang terjadi di istana Dan kalau benar para selir itu menyeleweng Siapa pria yang berani mati menodai istana itu Dan aku bertekad untuk menyelidiki keadaan dalam istana Khususnya dalam istana bagian putri Oleh karena itu, hanya engkau lah yang akan dapat menolong dan membantuku Kui Hong Bagaimana caranya, Tai Jin Hal itu kita rundingkan dulu nanti di rumahku Kui Hong Yang penting, bersediakah engkau membantuku Demi keselamatan kaisar dan keamanan negara saya bersedia Tai Jin Bagus, bagus Legalah hatiku, Kui Hong Air, kalau saja engkau selalu dapat berdekatan denganku Sebagai anakku Atau sebagai mantuku Aku akan selalu merasa aman dan senang Ihaha Tai Jin Kui Hong berkata tersipu dengan kedua pipi berubah merah Apa salahnya Cia Tai Hiap, bagaimana pendapatmu Sudah pantaskah kalau Kui Hong menjadi mantuku Atau kalau ia tidak cocok dengan puteraku Bagaimana kalau ia menjadi anak angkatku Cia San saling pandang dengan istrinya dan mereka mengangguk-angguk Paduka adalah seorang menteri yang terkenal pandai dan bijaksana Dan Kui Hong adalah seorang gadis pendekar yang gagah perkasa dan budiman Tentu saja sudah pantas dan cocok sekali Tai Jin kata Cia San dan tentu saja Kui Hong menjadi semakin tersipu malu Setelah bercakap-cakap sampai tengah hari Menteri Chang lalu berpamit dan dia mengajak Kui Hong melanjutkan perjalanan berkuda menuju ke kota raja Kui Hong yang menganggap bahwa tugas yang akan diserahkan kepadanya amat penting Mengikuti pembesar itu dengan hati yang agak tegang karena ia akan berurusan dengan Istana Kaisar Biarpun dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya besar di tangan tiga orang pendekta lama yang sakti itu Namun Pek Hong Siong tidak merasa gentar, bahkan dia berbesar hati Tiga orang pendekta lama yang memiliki ilmu sihir yang amat berbahaya itu dapat diahadapi dengan perlindungan batu giyok mustika yang diaterima dari Heihei Dan di samping itu, dia pun yakin bahwa Heihei selalu membayanginya dan selalu siap untuk membantunya apabila dirinya terancam bahaya maut Dan sebagai seorang kawan, dia dapat mengandalkan kemampuan Heihei Kalau mereka berdua yang maju, maka dia sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun Hans Siong bahkan merasa gembira mengingat akan ajakan Heihei untuk bertualang ke Tibet Memang, urusannya dengan dalai lama harus diselesaikan dengan baik Kalau tidak, selama hidupnya dia akan dibayangi ancaman dari Tibet yang agaknya tidak pernah mau menghentikan usaha mereka untuk menculik dan membawanya ke Tibet untuk dijadikan dalai lama Dan bertualang bersama seorang sahabat seperti Heihei tentu akan mengembirakan Bukan hanya karena Heihei memiliki ilmu kepandayan yang boleh diandalkan Juga memiliki ilmu sihir yang kuat Akan tetapi juga dia sudah mengenal Heihei sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa dan baik budi Walaupun Matukeranjang tidak ketulungan lagi Dia mulai mengenal Heihei Matukeranjang memang, akan tetapi tidak pernah melakukan pelanggaran susila Akan tetapi, kegembiraan itu segera lenyap kalau dia teringat kepada Oh Cigoat Teringat akan peristiwa yang terjadi di malam Jahanam itu Biarpun di luar kesadarannya, biarpun dia telah menggauli Cigoat di luar kehendaknya dan di bawah pengaruh ilmu hitam yang jahat Namun dia harus bertanggung jawab Dan inilah yang amat menyusahkan hatinya Dia harus mengawini Cigoat untuk menebus Saib yang diderita gadis itu Akan tetapi Heihei itu akan dilakukannya secara terpaksa karena sesungguhnya Walaupun dia merasa suka dan kasihan kepada Cigoat Namun dia tidak mencintanya Han Sung mengira bahwa perjalanan menuju Tibet itu tentu akan memakan waktu yang lama sekali Akan tetapi, sungguh di luar dugaannya bahwa ketika mereka tiba di perbatasan Tibet Tiga orang pendekta lama itu mengajaknya menuju ke sebuah bukit, bukan melanjutkan perjalanan ke barat Ketika tiga orang pendekta lama itu mengatakan hal ini, mereka tiba di sebuah dusun yang indah di perbatasan Tibet Dusun ini bernama Wongkan di kaki pegunungan Mingjing San, di sebelah timur sungai Lancang, Mekong Tiga orang pendekta lama itu mengajaknya singgah di sebuah kedai makan di dusun Wongkan itu Sebuah kedai yang menjual makanan chiaji, pantang daging Ketika tiga orang pendekta lama itu bersama Han Sung memasuki kedai yang cukup besar itu Para pelayan segera menyambut mereka dengan sikap hormat Agaknya, tiga orang pendekta lama ini tidak asing di es itu dan melihat sikap para pelayan itu Mereka nampak takut-takut sehingga Han Sung dapat menduga bahwa tiga orang pendekta ini merupakan tokoh-tokoh yang ditakuti orang di daerah itu Padahal, kota Lasha, ibu kota Tibet di mana Dalai lama tinggal, masih cukup jauh dari es itu Hidangkan sayur dan roti terbaik, kami lapar sekali Dan arak yang tua, hawanya begini dingin dan kami ingin menghangatkan badan Kata Pak Loa lama, orang termuda di antara tiga pendekta lama itu Han Sung tidak merasa heran mendengar pendekta itu memesan minuman arak Minuman yang biasanya dipantang oleh para pendekta Selama dalam perjalanan, tiga orang pendekta lama itu bukan saja minum arak, bahkan tidak memantang daging pula Dan para pelayah di kedai makan itu pun agaknya tidak merasa heran Hal ini saja sudah aneh dan tidak sewajarnya, pikir Han Sung Memang banyak hal yang mencurigakan pada tiga orang pendekta lama ini Pernah di suatu malam, ketika Han Sung pura-pura pulas dia mendengar tiga orang pendekta lama ini membicarakan wanita, pengalaman mereka dengan wanita dan dia mendapat kesan bahwa mereka pun agaknya tidak pantang menggauli wanita Orang-orang macam apakah para pendekta lama ini yang mengaku sebagai utusan dalai lama? Padahal menurut apa yang pernah didengarnya, dalai lama dan para pendekta lama di Tibet adalah orang-orang yang memusatkan seluruh kehidupan mereka untuk urusan rohani Bukan saja pantang makanan barang berjiwa dan pantang minuman keras, juga pantang bergaul dengan wanita dan menjauhi kesenangan dunia Akan tetapi tiga orang pendekta lama ini makan daging, minum arak dan bicara tentang wanita Akan tetapi tentu saja Han Sung pura-pura tidak mempedulikan itu semua Setiap malam, dia selalu merasa betapa ada daya tarik yang amat kuat, dan dia tahu bahwa pada saat seperti itu, tiga orang pendekta lama itu memperkuat pengaruh ilmu hitam mereka kepada dirinya dan dia pun berpura-pura jatuh ke bawah pengaruh mereka Kalau ada dorongan agar dia tidur pulas, dia pun pura-pura tidur Padahal, dengan bantuan pengaruh batu giyok mustika, dia mampu menolak semua pengaruh ilmu hitam itu, diperkuat oleh tenaga saktinya sendiri Ketika hidangan dikeluarkan, tanpa ragu dan tanpa riku lagi Han Sung juga ikut makan, diam-diam dia menduga di mana adanya hi-hi dan apakah kawan itu pun sedang makan Dia kagum bukan main karena selama dalam perjalanan ini, tak pernah dia melihat bayangan hi-hi Demikian pandainya hi-hi membayangi perjalanan mereka sehingga sama sekali tidak sampai terlihat atau terdengar oleh mereka yang dibayangi Selagi mereka makan dan hampir selesai bi, tiba-tiba masuklah seorang tamu baru dan melihat betapa tiga orang pendekta itu menoleh dengan metel, terbelalak kagum, dia pun melirik Dan dia pun kagum Gadis yang memasuki kedai itu memang pantas untuk dikagumi setiap orang pria Seorang gadis yang bentuk tubuhnya tinggi semampai dan padat, dengan lekuk lengkung yang sempurna, dada bidang membusung, leher panjang, pinggang ramping dan pinggul besar dan bulat Rambutnya yang hitam panjang dikunci dua seperti kebiasan gadis Tibet, dan wajahnya manis sekali Kulit mukanya putih kemerahan dan segar, sepasang mati sipit namun sinarnya tajam, sepasang alis yang hitam sekali, subur namun bentuknya kecil panjang melengkung, hidungnya agak besar seperti hidung kebanyakan orang Tibet Namun mulutnya kecil, dengan sepasang bibir yang penuh dan kemerahan karena sehat Pakainya sederhana dan ringkas, pakaian wanita Tibet pada umumnya Yang menarik, diikat pinggangnya, terselip sebatang pecut yang biasa dipergunakan orang untuk menggembala ternak Han Xiong yang melirik merasa heran sekali Apakah gadis yang usianya paling banyak 18 tahun ini seorang gadis penggembala? Akan tetapi, ketika ia melangkah masuk ke dalam kedai makan itu, langkahnya bebas dan tegap, sama sekali tidak malu-malu seperti kebiasaan gadis dusun Bahkan sepasang neta yang sipit itu dengan terbuka menatap ke kanan-kiri dan memandang kepada tiga orang pendekta lama penuh perhatian Kemudian ketika gadis itu memandang kepadanya sepasang alis yang hitam subur itu bekerut Hanya sebentar karena gadis itu sudah disambut oleh seorang pelayan tua yang tersenyum ramah kepadanya Hei, ii, nona mayang Engka sudah kembali lagi dari mengantar domba-domba itu menyeberang sungai lancang? Silakan duduk, hendak makan sayur labu Kesukaanmu itu gadis itu tersenyum dan Han Xiong semakin kagum Indah sekali deretan gigi seperti mutiara teratur rati itu ketika gadis yang disebut mayang itu tersenyum Benar, paman, sudah menyeberang dengan selamat Ya, aku ingin makan dengan sayur labu, dan tolong beri anggur manis Pelayan itu mengangguk-angguk dan kini Han Xiong melihat betapa tiga orang pendekta lama itu berbisik-bisik di depannya Dia pura-pura tidak melihat atau mendengar, seperti orang yang setengah sadar Akan tetapi diam-diam dia memperhatikan dan mendengar Pak Hoa Lama yang dia tahu paling cabul dan macu keranjang itu berbisik kepada dua orang temannya Wah, Su Heng, takus sangka di es ini terdapat yang sepertinya Hebat, ah, sebaiknya kalau malam ini kita bermalam di sini semalam Bagaimana Gunga Lama yang paling tua di antara mereka, menyeringai? Dasar engkau rakus dan macu keranjang, Sute Akan tetapi baiklah, akan tetapi harus aku yang pertama kali menghisap madu kembang itu Mereka bertiga menyeringai dengan genit dan diam-diam Han Xiong mengerahkan tenaga batinnya untuk bersabar agar mukanya tidak membuka rahasia hatinya Biarpun dia tidak mengenal gadis itu, akan tetapi kalau tiga orang monyet tua ini hendak mengganggunya, terpaksa dia akan turun tangan menghalangi mereka Biar sandiwaranya gagal, tidak mengapa karena bagaimanapun juga, dia tidak rela membiarkan kekejian terjadi di depan matanya tanpa dia melakukan sesuatu untuk menentangnya Setelah selesai makan, Pat Hoa Lama bangkit dari tempat duduknya dan dengan lagak seorang pendeta sejati Dia pun menghampiri meja gadis manis itu dan merangkap kedua tangan di depan dada sambil membungku Omi Tohut, semoga engkau dilimpahi berkah yang membuat hidupmu bahagia, nona, gadis itu yang sedang makan mengangkat mukanya dan memandang kepada pendeta lama yang berdiri di depannya Hans Yong Mi lirik dan dia pun melihat betapa sepasang metapendeta lama itu mencorong penuhi bawah Maka tahulah dia bahwa Pat Hoa Lama telah menggunakan sihir untuk mempengaruhi gadis itu Akan tetapi, dia belum berani melakukan sesuatu, hendak melihat bagaimana perkembangan selanjutnya Kalau sudah mencapai titik berbahaya bagi gadis itu, barulah dia akan turun tangan dengan resiko ketahuan permainan sandiwaranya Dia melihat gadis itu mengejap-ngejapkan matanya yang sipit, lalu gadis itu pun berkata dengan lembut Maafkan aku, lo suhu Sayang sekali aku belum menerima upah menggiring sekelompok domba itu menyeberang sehingga hari ini aku tidak mungkin dapat menyerahkan sumbangan kepadamu Wangku hanya tinggal cukup untuk pembayar makanan ini Maaf, dan lain kali saja, Pat Hoa Lama kelihatan tersenyum dan menganggu-kanggu Omi Tohut, Nona memang dermawan dan bijaksana Tidak mengapa, Nona? Malam nanti pun masih belum terlambat kalau Nona hendak menyerahkan kebaktian Tinceng menanti digubuk peristirahatan, di luar pintu gerbang barat dusun ini nah, sampai malam nanti, Nona Kami tunggu dalam kalimat terakhir ini terkandung getaran kuat yang terasa pula oleh Hon Siong Dia melihat Nona itu mengangguk dan diam-diam Hon Siong marah bukan main Dia dapat menduga bahwa tentu gadis itu telah terpengaruh sihir dan mudah diduga bahwa malam nanti gadis itu tentu akan datang ke tempat yang dijanjikan Pat Loa Lama Datang seperti seekor kijang muda menyerahkan diri kepada sekelompok serigala yang buas dan haus darah Biarlah, pikir Hon Siong Kalau sampai terjadi gadis itu datang, dan kelihatan terancam bahaya, dia akan turun tangan Syukur kalau Hei Hei yang membayangi mereka tahu pula akan bahaya yang mengancam gadis Tibet bernama Mayang itu dan Hei Hei yang turun tangan menyelamatkannya agar dia tidak usah membuka rahasia permainan sandiwaranya Tiga orang pendeta lama itu mengajak Hon Siong bangkit dan mereka menghampiri meja kasir Ketika Hon Siong melirik, dia melihat gadis itu justru sedang mengamati mereka dengan penuh perhatian Selaka, pikir Hon Siong gemas, tentu gadis itu benar-benar telah terpengaruh sihir Pat Hoa Lama yang agaknya mengenal baik pemilik kedai itu, setelah membayar lalu bertanya lirih kepada pemilik kedai makan Siapakah gadis pengembala itu ah, lo suhu maksudkan Mayang? Ia bukan gadis dusun ini dan pekerjaannya adalah mengawal atau menggiring kelompok domba atau ternak lain dari satu ke lain daerah Ia terkenal cekatan dan dapat dipercaya, juga pandai sekali menggiring ternak yang ratusan ekor banyaknya Ia memang gadis luar biasa Kenapa lo suhu bertanya tentang Mayang? Ia putri seorang janda, begitu kami dengar, sudah tidak berayah lagi Omi Tohut, kasihan sekali, kata Pat Hoa Lama sambil merangkap kedua tangan depan dada Kami hendak mendoakannya, dan siapa tahu, barangkali kami dapat mengabarkan tentang pekerjaannya sehingga akan banyak saudagar ternak yang akan menggunakan tenaganya Mereka lalu meninggalkan kedai itu dan keluar dari dusun Wangkan dan ketika tiba di luar pintu Gebang, dari jauh nampaklah sebuah gubuk yang berdiri di tepi jalan, di luar sebuah hutan kecil Agaknya gubuk ini dibangun penduduk Wangkan sebagai tempat peristirahatan Agaknya orang-orang daerah itu memang memiliki kebiasaan membangun bangunan gubuk sederhana di luar dusun sebagai tempat peristirahatan bagi para pendatang yang tidak mempunyai keluarga di dusun itu Atau sebagai tempat peristirahatan bagi para pedagang atau perantau yang kebetulan lewat di dusun itu Gubuk itu sederhana sekali, lantainya tanah dan hanya ada sebuah ruangan dan sebuah kamar Di lantai tanah kering itu terdapat jerami kering dan di dalam kamar terdapat sebuah dipan kayu sederhana dan kasar, dicilami jerami kering sebagai kasurnya Biarpun sederhana tempat itu cukup bersih Agaknya para pendatang yang mempergunakan tempat itu pun tahu diri dan selalu membersihkan tempat itu sebelum meninggalkannya Kita berhenti di sini dan malam ini kita bermalam di gubuk ini, kata Gunga Lama kepada Han Siong Han Siong menundukkan mukanya dan mengangguk Sikapnya amat penurut dan taat seperti orang yang kehilangan semangat sehingga tiga orang pendeta lama itu merasa lega Kau mengasolah di dalam kamar itu, Pat Han Siong Malam nanti engkau tidur di ruangan ini karena kamar itu kami pakai, kata Pat Hoa Lama sambil menyeringai Kembali Han Siong mengangguk dan dia pun memasuki kamar itu dan merebahkan diri di atas depan berkasur jerami kering Dengan pendengarannya yang terlatih tajam itu dia mengetahui bahwa tiga orang pendeta lama itu duduk bersila di atas jerami yang menilami lantai tanah di ruangan dan mereka berbisik-bisik Han Siong mengerahkan pendengarannya dan kembali perutnya terasa panas karena mereka itu membicarakan gadis bernama Mayang tadi Mereka itu menunggu gadis itu bagaikan segerombolan serigala yang sudah mengilar melihat seekor kijang yang datang mendekati tempat persembunyian mereka Han Siong turun dari dipan, hati-hati agar jangan sampai terdengar mereka Tiga orang itu merasa yakin bahwa dia berada di bawah pengaruh ilmu hitam mereka Maka tentu saja mereka lengah dan tidak menyangka bahwa dia sebetulnya masih sadar sepenuhnya Berkat pengaruh batu giyok mustika yang memperkuat daya tahannya sendiri Dia lalu mendekati bilik dan dari celah-celah bilik dia mengintai keluar ke arah belakang gubuk itu Dan kebetulan sekali dia melihat bayangan biru berkelebat ke atas sebatang pohon besar tak jauh dari gubuk itu Hei hei, siapa lagi kalau bukan kawannya itu yang loncat ke atas pohon besar itu? Tempat yang baik sekali untuk membayangi mereka yang berada di dalam gubuk Lega rasa hati Han Siong melihat kawannya begitu dekat Kalau gadis bernama Mayang itu datang tentu hei hei akan melihatnya Dan bukan hei hei kalau tidak menjadi hijau matanya melihat gadis yang demikian manisnya Dan sudah pasti hei hei tidak akan tinggal diam saja melihat seorang gadis semanis itu memasuki gubuk Dia tentu akan mengintai dan kalau melihat gadis itu terancam bahaya Sudah pasti hei hei akan turun tangan menolong Dan dia tidak perlu lagi membuka rahasia permainan sandiwaranya Dengan hati terasa lega dan tenang Han Siong lalu merebahkan dirinya lagi di atas depan Dan tak lama kemudian dia pun tidur nyenyak Tidak keliru dugaan Han Siong Bayangan biru yang berkelebat ke atas pohon besar itu memang hei hei berhari-hari pemuda ini Membayangi kemanapun tiga orang pendeta lama membawa Han Siong pergi Seringkali dia harus mengomel panjang pendek karena dia sungguh harus mengalami banyak penderitaan dengan pekerjaannya yang tidak enak ini Karena dia harus membayangi dengan hati-hati Maka dia tidur di mana saja asal dapat mengamati mereka Kalau mereka itu enak-enak tidur di rumah penginapan atau di rumah keluarga di dusun Dia terpaksa harus tidur di udara terbuka untuk mengamati mereka Kalau mereka makan di kedai Dia harus puas makan seadanya dan membeli oti dan daging kering untuk bekal Tadi pun ketika Han Siong dan tiga orang pendeta itu makan di kedai Hei hei terpaksa mencari penjual makanan dan membeli lalu membungkus makanan itu untuk bekal Dan sekarang mereka berhenti lagi tidak meneruskan perjalanan bahkan memasuki gubuk peristirahatan umum itu Kembali dia harus mencari tempat persembunyian sambil mengamati dan melihat sebatang pohon besar tak jauh dari gubuk itu Dia pun meloncat ke atas pohon dan bersembunyi di balik daun-daun pohon yang lebat Dia duduk nongkrong di atas dahan, bersembunyi di balik daun-daun dan terpaksa menggaruk-nggaruk leher ketika ada semut merah menggigitnya Dia menggaruk leher, memelintir semut itu dan mengomel, lalu mengeluarkan buntalan makanan yang dibelinya tadi Mana ada enaknya makan sambil nongkrong di dahan pohon yang banyak semutnya itu? Apalagi kalau makanan itu kue atau roti model Tibet yang sederhana dan rasanya hambar Hem, pehon siong, kalau kelak engkau tidak bersikap baik kepada aku Engkau sungguh seorang manusia yang tidak mengenal budi dia mengomel sambil makan roti yang hambar itu Sekedar untuk mengisi perutnya yang menjerit-jerit kelaparan Untuk kepentingan bu aku harus bersusah payah begini Hem akan tetapi kalau dia mengenang nasib pehon siong, timbul perasaan iba di dalam hatinya Memang, dia sendiri juga terseret ke dalam banyak kesengsaraan hanya karena dia harus menggantikan tempat si anak ajaib itu Akan tetapi dibandingkan dengan apa yang menimpa diri Han siong, sungguh nasibnya masih jauh lebih baik Memang dia pernah difitnah, disangka menjadi JHW Acat, penjahat pemerkosa wanita Akan tetapi sangkaan itu segera terhapus setelah ternyata bahwa pelakunya bukan dia Melainkan Ang Haong Chu si kumbang merah yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri itu Han siong bernasib jauh lebih buruk Adik kandungnya, pekeng menjadi korban si kumbang merah Dan sejak kecil, Han siong dikejar-kejar para pendeta lama untuk diculik dan dipaksa menjadi pendeta Kemudian, baru saja Han siong telah memperkosa atau menggauli chigoat di luar kesadarannya Dan dia belum tahu bahwa gadis yang digaulinya itu telah lewas di tangan tiga orang pendeta lama yang terkutuk itu Kasihan Han siong yang tentu kini dikejar-kejar perasaan berdosa terhadap chigoat Pemuda itu memang pantas dibantu dan ditolong Pikiran ini mengusir kekesalan hati hei hei dan mendadak saja roti Tibet yang tadinya hambar itu kini terasa lezat Memang, bumbu yang paling sedap untuk makanan adalah perut lapar dan hati penteram Setelah makan, dan melihat betapa sepinya gubuk di bawah itu, hei hei lalu turun dari pohon Dengan hati-hati sekali dan dengan cara menyusup-nyusup, bahkan kadang-kadang dia harus bertiarap dan merangkak-rangkak Dia mendekati gubuk Dengan pendengarannya yang tajam, dari luar gubuk dia dapat menangkap pernafasan lembut dari Han siong yang tidur nyenyak di dalam kamar Dan suara tiga orang pendeta lama itu bercakap-cakap diiringi tawa kecil di ruangan Dia lalu mundur lagi dan naik ke pohon Han siong tidur dan tiga orang pendeta itu pun beristirahat Agaknya mereka akan bermalam di gubuk itu, pikirnya Dia pun harus beristirahat Malam nanti dia harus berjaga, maka sore ini sebaiknya tidur, seperti Han siong Dan tak lama kemudian hei hei pulas tanpa dengkur Hal ini penting sekali karena kalau sampai dia mendengkur dalam tidurnya, tentu akan mudah didengar orang dan tempat persembunyiannya tidak lagi menjadi tempat persembunyian Malam itu udara dingin bukan main dan kembali hei hei menyumpah-nyumpah ketika melihat api unggun dinyalakan orang di bawah digubuk Itu Han siong enak-enak digubuk dan dihangatkan api unggun Dia harus menahan dingin di dalam pohon yang banyak semut dan nyamuknya Karena daun-daun di sekelilingnya mendatangkan hawa yang lebih dingin, dia pun lalu turun dari atas pohon dan duduk bersembunyi di balik batang pohon Tanah mengeluarkan hawa yang hangat, tidak sedingin di antara daun-daun itu Malam itu dingin dan sunyi, akan tetapi langit bersih, penuh bintang sehingga cuaca tidak begitu gelap Tiba-tiba hei hei terkejut dan cepat menyelingap kebalik batang pohon, seperti hendak mengecilkan tubuhnya agar jangan kelihatan orang Dia kaget sekali karena tidak menyangka-nyangka bahwa di tempat sunyi itu akan ada orang lewat Dia mengintai dari balik pohon dan hampir saja mulutnya mengeluarkan silan saking kagumnya Cuaca remang-remang Dia tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas, akan tetapi garis-garis lengkung tubuh itu nampak jelas Tubuh seorang wanita Jelas masih muda Pinggang itu Dada itu Pinggul itu Dia terbelalak kagum Seorang wanita muda dengan bentuk tubuh yang hebat Sempurna Belum pernah dia melihat seorang wanita muda dengan tubuh sesempurna itu Agak jangkung, ramping dengan garis lengkung yang indah Dan lenggangnya Bukan nih